Hai semuanya, welcome back to channel aku, Nyesi Cawirde Di video kali ini, aku akan cerita lagi tentang perjalanan aku menggunakan skincare dari MD Glowing Ini kayak lanjutan dari video seri MD Glowing sebelumnya Cuman di video kali ini, aku rada lebih merujuk ke pengalaman aku menggunakan skincare ini Akan aku ceritakan plus minusnya, kemudian perkembangan dari kulit wajah aku sendiri So, sebelum kalian lanjut, jangan lupa di-like dulu videonya dan juga subscribe bagi kalian yang baru Oke, disini aku sedikit menceritakan, kita flashback dulu kenapa aku pakai MD Glowing Sebenernya karena skincare yang aku pakai dulu, itu dia nggak memberikan perubahan yang signifikan Jadi muka aku berjerawat, ya berjerawat aja jadinya Makanan awal, oke kulit aku bagus, tiba-tiba makin kesini makin Ya, kulit aku gini-gini aja jerawatan, balik lagi, hilang satu jerawat muncul lagi Disini, 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 dan itu jerawat yang gede, yang merah dan yang pegel banget Akhirnya aku mikir-mikir lagi nih, ini kayaknya udah nggak cocok apa gimana sih, aku nggak ngerti deh Nah, akhirnya aku menemukan produk MD Glowing Tapi aku nggak langsung pindah nih, aku searching-searching dulu, karena emang itu untuk perawatan kulit aku nggak mau yang setengah-setengah Jadi aku betul-betul pelajarin dulu MD Glowing Terus akhirnya memutuskan untuk pindah ke MD Glowing Sebenernya tuh awalnya ragu, karena ragunya yang pertama adalah Hmm, pindah nggak ya, pindah nggak ya, nanti menyesuaikan lagi Yang kedua itu, di kotaku belum ada klinik MD Glowing Otomatis, konsultasi dan pemesanan itu melalui aplikasi lain Nah, disitu aku jadi meragukan, ini emang bisa ya Konsultasi lewat foto, terus diberikan diagnosis menggunakan ini, itu, dan lain sebagainya Terus, yang pegang lain itu kan nggak dari pihak MD Glowing-nya langsung Itu adalah kayak reseller-reseller kayak gitu, dan aku pake MD Glowing-nya di Semarang Mungkin orangnya udah di-training dulu oleh pihak MD Glowing, oleh Medina Zen Untuk gimana cara mendiagnosis kulit melalui foto Tapi tetep aja, sebagai konsumen, aku nggak puas Kalau misalkan konsultasi dilakukan melalui line, dan hanya melalui foto Terus kan, karena tidak ada kliniknya, jadi kan aku bingung Kalau mau perawatan gimana, kalau mau facial gimana Dan setelah melakukan research, terus pastinya aku liat-liat testimoninya Dan juga aku diakinkan oleh teman-teman aku Ini aku mencoba produk MD Glowing, kalau nggak salah, di bulan September tahun 2017 Singkat cerita, di konsultasi pertama dan konsultasi kedua Aku disarankan untuk memakai produk EGNE R2 Itu emang cocok untuk aku, karena emang kulit aku berjerawat Aku sebenernya puas banget dengan pemakaian awal ini Paket EGNE R2, karena memang di kulit aku tuh bener-bener ada perubahannya Jerawat di kulit aku, lambat tahun berkurang, dan sudah jarang banget muncul Even kalau aku mau datang bulan pun, itu jarang muncul, jarang banget Komedo masih ada, cuma itu menurut aku wajar Kemudian beruntusan, waktu awal itu emang ada beruntusan Kemudian makin lama makin dipakai, Alhamdulillah makin berkurang juga Ya kalau misalkan di angka 1-10, kepuasan aku ada di angka 8 Karena memang selama pemakaian EGNE R2 itu, kulit aku mulus, bener-bener mulus kayak jalan tol Nah kemudian masalah datang ketika aku konsultasi yang ketiga kalinya Nah waktu itu aku ceritain aja nih, aku kulitnya udah mulus, kemudian jerawat udah jarang banget Dateng, beruntusan juga tinggal dikit, komedo juga wajar aja Nah waktu itu aku send foto, fotonya menurut aku nggak terlalu jelas gitu deh Tapi yang aku bingungkan, admin line itu langsung mendiagnosa Pokoknya dia tuh bilang paket aku dinaikkan, udah nggak pakai paket EGNE R2 lagi Tapi aku udah boleh pakai seri paket untuk menggelowingkan, namanya paket glowing pemula Nah ini lada rompat dikit ya, karena aku sadar bahwa gini Kayaknya perlu ada yang dikoreksi dari sistem online seperti itu Jadi yang aku bingungkan adalah, kenapa dia berani mengambil diagnosa Sedangkan foto yang aku kirim itu tidak terlalu jelas dan itu tidak dari semua sisi wajah aku Compare dengan skincare yang lain, kan aku juga pernah menang giveaway di LC Skin Walaupun aku menang giveaway, tapi adminnya tuh minta foto aku dari depan, sambing kanan, sambing kiri, dahi, dan juga daku Itu bener-bener diminta Dan kenapa ketika aku beli pakai DMD Glowing, aku kirim foto abadanya dan dia langsung mendiagnosa Efeknya adalah, ini yang akan aku ceritakan ke kalian Oke, di dua minggu awal pemakaian, kulit aku oke-oke aja Malahan waktu itu kalau nggak salah, kulit aku sedikit mengelupas Di situ aku rada seneng ya, aku mikirnya kulit aku mengelupas, berarti ini diganti kulit baru Karena waktu paket-paket Agna Art2, yang pertama juga kulit aku mengelupas, dan itu hasilnya bagus Dan ternyata, makin lama makin aku pakai, beruntusan, makin banyak Kemudian jerawat nih yang dulu udah nggak pernah, hampir nggak pernah muncul, sekarang muncul lagi Di dagu, di pipi, di mana-mana Aku bingung, aduh ini kayaknya aku nggak cocok nih, karena emang aku harusnya pakai krim yang khusus untuk kulit jerawat Tapi malah disini aku pakai khusus untuk yang mengglowingkan Kulit aku nggak bisa pakai skincare yang bener-bener membuat permukaan kulit aku jadi lembab banget Karena semakin lembab, jerawat aku semakin berkembang biak dengan senang hati Dan pakai glowingnya aku pakai waktu itu, memang kulit aku jadi lembab Mungkin disitu aku mikirnya, oh ini kayaknya karena paket glowing ini lebih lembab daripada paket yang sebelumnya Makanya jerawat aku muncul-muncul terus Dan disitu aku sangat menyayangkan sekali karena kulit aku yang udah mulus, tiba-tiba jadi jerawatan lagi Terus nih, fakta yang membuat aku tergejut lagi adalah Otomatis skincare dari MD Glowing nggak aku pakai doang, aku diamin Dan waktu aku buka lagi, itu krimnya udah jadi warna hitam Pertama emang coklat ya, terus aku diamin lagi, ini kenapa coklat ya gitu Warna awalnya tuh kuning, habis itu jadi gelap, coklat, terus aku diamin lagi Itu udah jadi coklat gelap banget waktu aku buka lagi Tapi hal yang sama tidak aku temukan waktu aku menggunakan paket Acne R2 Dan bukan cuma aku aja yang nemuin kayak gitu Temen aku juga yang menggunakan MD Glowing Dia liat tonernya itu berubah warna Jadi kalau tonernya Acne R2 yang waktu dulu itu aku pakai warnanya rada pink-pink ungu gitu Dia juga sama warnanya kayak gitu Dan dia dreamin tonernya, warnanya berubah jadi putih Entah putih, entah bening, pokoknya dia berubah warna Bilangnya dari ungu jadi putih Jadi singkat cerita kulit aku jadi jerawatan lagi sekarang Gara aku ganti pakai paket Glowing pemula Ditambah lagi waktu itu aku pakai produk Sun by Me Itu bener-bener yang bikin kulit aku jerawatan lagi merah-merah Dan belum sembuh sampai sekarang Bekasnya pun masih ada Mungkin kalian kalau misalkan lihat video-video aku sebelumnya Banyak sekali kalian menemukan bekas jerawat di udara dagu Ini kalian juga bisa lihat kok Di sini, di sini, di sini Setelah aku capek dengan jerawat aku yang timbul-timbul terus Dan juga merah-merah gede-gede Dikarenakan Sun by Me Ini aku berhenti pakai Sun by Me Terus aku balik lagi konsultasi dengan MD Glowing Tapi itu sebenarnya aku galau ya Antara aku pindah skincare yang lain Tapi itu beresiko karena aku nggak mau wajah aku terlalu banyak memakan produk Kemudian akhirnya aku disarankan teman-teman dan lain sebagainya Balik aja lagi ke MD Glowing Karena memang aku awalnya cocok ya menggunakan MD Glowing Terus ini aku konsultasi, aku kirim foto seril-rilnya Capture jerawat aku yang merah-merah ini Aku kirim Kemudian aku bilang dong sama distributorinya Bahwa aku cocok menggunakan MD Glowing Dulu tuh waktu pakai Acne R2 Dan sebenarnya yang bikin aku bingung langsung aja ngomong Oh yaudah pakai paket ICTUAL lagi aja Yaudah Gimana dong Tapi mungkin itu yang terbaik ya Itu terbukti ketika satu bulan pertama aku pakai paket Acne R2 lagi Memang jerawat aku kemepes Kemudian beruntusan kemepes Tekstur muka membaik Kulit jadi bersihan dan juga halus lagi Tapi ada masalah lagi nih Kemarin aku ke Jakarta Terus skincare pastinya aku bawa dong Dan mungkin itu karena kena panas mobil atau apa Aku nggak ngerti ketika aku balik ke rumah lagi Dan aku pakai skincarenya lagi Itu kayak kerjanya tuh kayak nggak maksimal lagi Jadi jerawat aku udah muncul-muncul lagi Di pipi, di dagu Ini kenapa? Tapi aku nggak mau menyerah Aku lagi pakai lagi Aku mau ngabisin dulu skincarenya Kalau sampai habis ternyata aku gini-gini aja Berarti ada yang salah dengan siapa tuh Dengan aku atau dengan MD Glowing Kalian simpulkan aja sendiri ya Oke disini langsung aja Aku kasih kesimpulan buat kalian Kemudian pengalaman-pengalaman aku Menggunakan skincare dari MD Glowing Yang pertama, sejujurnya Skincare MD Glowing ini bagus Jika penggunaannya tepat Sesuai dengan jenis kulit kalian Atau kulit kita Contohnya saja gini Waktu aku menggunakan paket Echna Artu Itu bener-bener cocok Dari 1 sampai 10 Aku kasih angka 8 Karena memang sebegitu Mulusnya kulit aku Tanpa jerawat Nah, tapi Masalah muncul ketika Kulit aku yang jerawatan ini Dipakain Seri Glowing pemula Disitu kayaknya udah bertentangan ya Sama kulit aku Makanya masalah-masalah jerawat Dan juga perutusan Muncul lagi di kulit aku Kesimpulan yang kedua Yang salah bukan ada di MD Glowing-nya Atau skincare MD Glowing-nya Atau apapun Mungkin yang harus diperbaiki adalah Sistem ini Order online-nya Distributor-distributor-nya Yang harus dibekali lagi Dengan banyak perhatian dengan konsumennya Maksudnya adalah Ketika konsumen mengirimkan foto kurang jelas Jangan langsung didiagnosa Tapi minta lagi foto yang lebih jelas Itu juga untuk kebaikan MD Glowing Dan juga untuk kebaikan konsumennya Kemudian lagi Jangan sungkan untuk meminta konsumennya Mengirimkan foto yang Dari semua sisinya juga yang lebih jelas Jangan asal mendiagnosa Dari foto yang dikirim oleh konsumennya Dan kesimpulan yang ketiga adalah Konsultasi online Dan juga pembelian secara online Memang mempunyai Kelebihan dan juga kelemahan Jadi kalian harus waspada terus ya Kalau misalkan di tempat kalian Sudah ada klinik skincare yang kalian gunakan Termasuk juga MD Glowing Lebih baik kalian konsultasi Di kliniknya secara langsung Bertemu dokter secara langsung Sehingga masalah-masalah kulit kalian Dapat dilihat secara kaset mata Dan penanganannya akan lebih tepat Kesimpulan yang keempat Kalau misalkan kalian menggunakan Skincare jenis ataupun Termasuk MD Glowing Kalau sudah lama tidak dipakai Itu jangan dipakai lagi Apalagi kalau Krimnya sudah berganti warna Pokoknya jangan dipakai Kalau produknya sudah berganti warna Karena itu akan berbahaya Bagi kulit kalian Oke jadi itu dia Sedikit cerita aku Sharing aku Tentang pengalaman memakai MD Glowing Suka duka Positif dan negatif Tentang produk ini Dan juga saran-saran Kesimpulan Yang udah aku alamin Semoga video ini Bermanfaat untuk kalian Terima kasih sudah nonton Kita akan berjumpa lagi Di video selanjutnya Bye 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 bye